Jalanannya mulus banget! Program perbaikan jalur pedestrian dan juga pengaspalan jalan di Tamrin dan Sudirman Sudah memasuki tahap akhir teman-teman Pemerintah memberikan target tanggal 22 Juli untuk penyelesaian pengaspalan jalan Dan 30 Juli untuk pelebaran jalur trotoar Dan aku akan kasih review ke teman-teman Dimana sih hasilnya program pengaspalan jalan dari Sudirman ke Tamrin Dan review ini akan aku mulai dari undaran patung pemuda atau yang biasa dikenal dengan undaran senayan Bagi teman-teman yang bingung sebenarnya kapan sih penyelesaiannya? Sama aku juga awalnya bingung cari kepastiannya Persis kayak gini, aku harus kelok-kelok cari celah diantara mobil untuk bisa nebus kemacetan Tapi setelah cari tahu lebih dalam dan tanya-tanya Dipastikan 22 Juli itu adalah target untuk pengaspalan jalan Sementara 30 atau 31 Juli adalah target untuk perbaikan jalur pedestrian di Sudirman Tamrin Aku start dari patung pemuda membangun atau bundaran senayan Menuju titik akhir di patung kuda Arjuna Wiwaha Kalau kata Google Maps sih panjangnya 6,8 km Ini dia suasananya untuk teman-teman Terima kasih telah menonton! Perbaikan dia harus mengetahui dan keadaan Sampai jumpa kamu Terima kasih telah menangis Dan terima kasih telah menonton! Kalau untuk jalurnya sendiri sih, kalau menurut aku udah bisa dibilang mulus ya. Karena dari Bundaran Patung Pemuda atau Bundaran Senayan ini, asfalnya juga udah bagus, udah halus lah. Beda sama minggu lalu yang masih grecek-grecek. Dan jalurnya udah lebar banget nih. Sekarang tinggal penyelesaian trotoarnya atau jalur pedestriannya. Aku bayang nih bakal seru banget nih sepedaan di jalur protokol mulai dari Tamrin, Sudirman, dan sekitarnya. Selamat menikmati. 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 Dan terima kasih buat komennya teman-teman. Mari terus jaga dan terus dukung upaya untuk memajukan kota Jakarta, termasuk juga untuk mencerdaskan masyarakat.